Oke teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu tutorial bagaimana caranya file SPG bisa dibuka di atau normal dibuka di Corel Draw ya karena ada beberapa kendala untuk pembuatan file yang ada di inscape bisa normal dibuka di Corel Draw bagaimana caranya kita langsung saja pada tutorialnya Oke tutorial ini dibuat dari beberapa kendala ya ketika kita mendesain di inscape itu dengan file SPG ketika kita kirim ke percetakan atau mau dicetak ya menggunakan biasanya dipercetakan menggunakan Corel Draw yang notabene nya mereka menggunakan file-nya CDR ya Jadi ketika dibuka tentu file-nya menjadi acak-acakan jadi untuk supaya tidak menjadi acak-acakan itu bagaimana Oke sebelum kita lakukan perlu dipahami dulu ya di setiap aplikasi desain factor sebenarnya banyak Biasa yang ada di gunakan yaitu ilustrator Corel Draw dan inscape untuk versi gratisnya yaitu versi inscape kalau Corel Draw dan ilustrator Itu produk Corel dan produk Adobe ya itu tentu berbayar tetapi setiap aplikasi disini mempunyai kelebihan masing-masing untuk Corel Draw mungkin lebih cenderung di industri percetakan Kalau di ilustrator mungkin lebih cenderung di adwork ya yang admin tahu Tapi di inscape disini karena gratisan memang ada fitur-fitur yang belum bisa menyaingi aplikasi yang ada di Corel Draw atau yang ada di ilustrator karena disisi lain juga belum begitu familiar Tentu disini harus ada komunikasi data diantara tiga aplikasi ini jadi aplikasi jadi file apa saja kah yang bisa dibuka oleh tiga aplikasi ini Disini secara default teman-teman di Corel Draw itu adalah aplikasinya CDR Kalau di inscape itu spg ya kalau di ilustrator itu .ai ya semuanya itu adalah bentuk-bentuk file factor yang tentu nanti bisa dibuat ulang atau bisa diubah ulang di aplikasinya masing-masing Tapi beberapa masalahnya seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mau mencetak di percetakan yang digunakan adalah Corel Draw yaitu notabene defaultnya CDR Sedangkan di inscape itu adalah spg ya jadi bagaimana kita supaya bisa seperti itu Oke sekarang kita praktekkan Teman-teman disini saya sudah punya ya banner tutorial 2 yang biasa saya gunakan Untuk membuat tutorial atau hasil dari tutorial ini formatnya inscape ya atau spg ya teman-teman ini Eh pada dasarnya spg juga bisa dibuka menggunakan Corel Draw hanya kita tidak di open ya Biasanya kita menggunakan import dan hasilnya ya seperti ini ketika teman-teman lihat disini sudah sudah baik dan rapi ketika dibuka di Corel Draw ini menjadi acak-acakan ya jadi bagaimana cara merapikannya sebuah nanti ketika di Corel Draw bisa langsung dicetak atau sudah bisa dilatih dengan rapi Oke teman-teman disini saya sudah merangkumnya ya dari apa yang sudah admin teliti atau admin lakukan bisa kita lihat ya Pertama di inscape ini Oke yang pertama yang pertama untuk bisa dibuka menggunakan Corel Draw PSB itu harus diimpor ya walaupun di open juga bisa tetapi yang admin pernah lakukan itu gagal itu harus diimpor itu yang pertama ini adalah pengalaman ya admin tidak menjustice bahwa ada hal-hal yang lebih baik itu pasti mungkin tetapi yang admin lakukan adalah seperti ini mungkin teman-teman ada yang tahu caranya lebih baik boleh dikomentar selanjutnya kalau di open nanti akan ada 90% bekerja seperti sediar biasa tetapi ya tetapi satu pertama terkadang hilang settingan objek transparan atau gradasi jadi alangkah baiknya desain kita tidak menggunakan transparan atau tidak menggunakan gradasi tapi walaupun nanti teman-teman ingin menggunakannya ada solusi juga kita akan nanti dicoba yang kedua adalah terkadang sebagian kecil objek sederhana harus dibuat ulang artinya bentuk-bentuk itu dalam bentuk part ya jadi maaf maksud saya bentuk-bentuk lingkaran itu kadang harus dibuat ulang tetapi nanti harus nantilah kita akan menjadi bentuk part ya caranya bagaimana terus yang ketiga adalah gunakan ungroup secara bertahap jangan menggunakan ungroup all di Corel Draw karena di inscape tidak ada ungroup all ya ada juga ungroup kalau di Corel Draw itu ada ungroup all untuk PSPG memang kompatibel tetapi admin berusaha untuk membuat promosi dari seperti biasa dari file yang dibagikan sebelum-sebelumnya maka eh teman-teman nanti ada cara-caranya yang akan kita praktikan oke nah kita akan impor ulang dari hasil yang ada di inscape ke langkah pertama disini eh kita harus membuat semua bagian desain yang akan kita import di Corel itu dalam bentuk part atau dalam bentuk ya jadi caranya kita ungroup dulu ya disini menggunakan ctrl u ya seperti itu kira-kira kalau sudah di ungroup ini sudah terpisah semua sekarang kita rubah menjadi pet caranya object to pet ya ini satu cara kita membedakan mana yang objek mana yang pet ya disini tentu teman-teman yang sudah familiar menggunakan inscape akan mudah sekali ya bisa lihat ini adalah objek kalau objek itu masih dalam bentuk aturan-aturan yang masih beraturan ya seperti ini adalah objek tapi ketika kita sudah dirubah menjadi pet objek to pet bisa bisa dibuat menjadi tidak beraturan seperti ini salah satu ciri dari pet ya seperti itu Oke kita rapikan dulu yang ini sama ya objek to pet supaya bisa caranya supaya mengetahui disini kita menggunakan edit by node Oke yang lain juga sama yang ini ya kita objek to pet dan untuk garis teman-teman berarti bukan objek to pet ya harusnya eh struk to pet oke ada stroke to pet ya tinggal diklik saja seperti itu dan disini juga sama teman-teman oke seperti itu bisa menggunakan stroke to pet oke ini jadi sudah selanjutnya ada gradasi ya di sini ya gradasi bayangan yang biasa kita gunakan sesuai dari tadi yang saya utarakan bahwa gradasi itu terkadang hilang jadi caranya kita rubah menjadi bitmap ya edit to make to bitmap ya setelah di edit bitmap disini teman-teman di dalam folder yang kita simpan file spg-nya itu otomatis ada file png ya jadi yang kita sudah rubah menjadi bitmap seperti itu selanjutnya itu dan selanjutnya adalah player yang di power clip ya atau play yang di set clip itu harus dibuat dirubah lagi menjadi bitmap caranya teman-teman ini ya ini adalah masih bisa dirilis ya jadi ini adalah bentuk faktor yang sudah di power clip jadi kalau di power clip itu ketika di set clip ketika dibuka di Corel draw itu menjadi tidak power clip tetapi menjadi hilang jadi file-nya file seluruhnya kelihatan seperti itu jadi kita rubah menjadi make to bitmap ya untuk bitmap nya ya ini kita buang dan untuk ini kita rubah dulu menjadi objek tuh tetapi sama yang ini ini masih bisa dirilis teman-teman berarti objeknya harus dibuatkan bitmap dulu oke objek bitmap yang di atasnya ini adalah hasilnya ya sedangkan yang di bawah ini masih jadi bisa dililis jadi ini kita buang karena dia akan mengganggu oke yang ini oke yang ini mungkin harus dirapikan dulu oke ini ya ini sama oke Oh sorry kita rapikan saja untuk bagian yang garis tadi ya ini ya yang ini juga sama ini masih dalam bentuk objek ya kita objek tupet Oke dan untuk bagian bayangannya kita tinggal dirapikan Oke jadi untuk yang dirubah menjadi bitmap adalah gradasi terus dan power clip dan terkadang juga ada shadow ya atau bayangannya seperti ini kan masih termasuk gradasi jadi kita rubah dulu menjadi bitmap make a bitmap seperti itu ya ini kita buang yang ini kita masukkan oke oke seperti ini kurang lebih oke selanjutnya kita untuk teks teman-teman ini harus dibiarkan dalam mode text jadi terkadang di inscape maaf maksudnya di coreldraw kalau komputer yang lain tidak mempunyai fontnya kita dulu menjadi pet tetapi di sini ada yang sudah admin lakukan itu objek tulisannya ketika menjadi pet menjadi awet-awetan ya jadi teman-teman ini ini harus tetap dalam bentuk teks atau dalam bentuk font ya seperti seperti itu oke saya kira di sini sudah cukup kita akan coba di save dulu dan kita akan import ke dalam coreldraw oke teman-teman akan kita coba import di file ya ini adalah yang tadi ya yang sebelum kita olah untuk inscape sendiri dan selanjutnya akan kita import yang sebelumnya yang sudah kita ubah ya tinggal kita import tunggu beberapa saat hingga muncul kita klik ya oke di sini teman-teman terlihat perbedaannya walaupun ya yang admin tahu seperti ini gitu terkadang-kadang eh ini sudah sedikit mulai rapi ya daripada yang sebelum kita olah jadi poreklipnya sudah beres juga ponnya sudah beres di sini bayangannya seperti yang admin beritahu bahwa ada objek yang hilang ya ini objek yang hilang itu karena di inscape eh itu masih ada ya untuk tulis bentuk lingkaran disini hilang ini saya tidak tahu ya selanjutnya yang di coreldraw disini oke di bagian yang tulisan ya kita buka dulu jangan menggunakan ungroup all tapi ungroup saja terus klik kanan kembali lalu unlock objek ya kita bisa lihat yang ini kita unlock ungroup kembali oke di sini bisa lihat teman-teman bahwa dalam bentuk pad yang tadinya hasilnya seperti ini jadi terkadang juga untuk part dari garis itu harus menggunakan garis saja ya karena di sini teman-teman yang garis ini adalah garis tetapi tetap tidak berubah ya seperti itu untuk pon semuanya masih rapi untuk icon juga ada di sini bagian atas juga masih ada untuk pon logo sosial media juga ada oke mungkin itu dulu teman-teman ada ada beberapa yang dirawat ya dari hasil coreldraw ini bahwa yang garis yang ini yang stroke ketika dirubah menjadi pet hasilnya menjadi jelek ya menjadi seperti ini silahkan teman-teman dicoba untuk bagian yang stroke nya tidak menggunakan pet tapi dalam stroke saja oke itu dulu mohon maaf untuk kekurangannya tidak ada yang tidak ada maksud untuk berbohong atau mengelabui tapi ini yang saya tahu ini yang saya pernah lakukan terima kasih mudah-mudahan berfaat salam belajaran selamat menikmati selamat menikmati